Pada video tutorial kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara merubah file berformat PDF ke dalam file format DWG atau format AutoCAD. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai file PDF. Nah ini saya sudah mempunyai file PDF yaitu gambar potongan rumah yang berformat PDF. Kita buka. Nah ini dia gambarnya. Jadi untuk merubah gambar dengan format PDF ke dalam format DWG AutoCAD ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama mengkonversi atau mengubahnya dengan bantuan website penyedia jasa. Dan yang kedua kita bisa mengubahnya langsung di aplikasi AutoCAD. Aplikasi AutoCAD yang digunakan harus AutoCAD versi 2010 ke atas. Mungkin seperti 2015, 2017, atau 2018, atau 2020. Mungkin kalau hal ini juga bisa dilakukan di AutoCAD lainnya, maka bisa dikoreksi pernyataan saya ini. Karena setahu saya ini bisa digunakan di AutoCAD-AutoCAD yang versi terbaru. Nah cara yang pertama, kita akan mengkonversi gambar PDF ini ke dalam format DWG menggunakan cara bantuan langsung dari penyedia website jasa di internet. Tentunya yang pertama, komputer kita harus terhubung dengan internet. Oke, kalau sudah terhubung ke internet, langsung saja kita buka browser. Bisa Mozilla, bisa Google Chrome. Di sini saya membuka browser Mozilla Firefox. Nah ini tampilan awalnya. Di sini kita bisa mengetikan kata kunci PDF atau DWG. Oke, kalau sudah tekan Enter. Nah ini sudah banyak muncul website penyedia jasa konversi PDF ke AutoCAD atau DWG gratis. Ini banyak, ini bisa dipilih yang mana saja. Nah, di sini saya akan memilih dua website saja untuk perbandingan. Yang pertama di sini, saya buka aplikasi website scpdf.com. Saya buka, saya buka di tab baru. Nah ini tampilannya, lalu kita akan memilih yang lainnya. Ini ada beberapa, bisa dipilih sesuai selera. Bahkan, bisa kita pilih banyak ini pilihannya. Ya, lalu saya pilih ini, satu lagi. Anyconv.com Kita buka anyconv.com Ini, anyconv.com Jadi, ini tampilan dari anyconv.com Sedangkan ini tampilan dari scpdf. Kalau sudah, di sini ada beberapa menu. Di sini ada convert, file format, support, dan sebagainya. Nah, ini di anyconv.com Kalau di scpdf lebih simple Dia Langsung Hanya satu format Nah, ini salah tutup. Kita buka ulang SCpdf tadi salah tertutup Nah, kita buka ulang saja yang scpdf Oke, ini sudah terbuka. Yang pertama ada scpdf Dan yang kedua ada anyconv Langsung saja kita ke scpdf Di sini ada logo Tanda panah file Tanda panah ke atas ini Kita klik saja Logo ini Nah, maka akan muncul Kotak Tempat kita Akan Menyimpan suatu file Di komputer kita Misalnya local disk day Local disk day Di sini Sampai local disk day Maka kita pilih di mana Kita menyimpan data file Gambar pdf tadi Di sini saya menyimpan di komputer Local disk day Kalau Anda menyimpan di tempat lain Maka bisa dibuka folder Tempat penyimpanannya Kalau sudah muncul file pdf-nya Di sini klik ini Gambar potokan rumah Ini saya beri nama Kalau sudah Tekan open Nah, ini gambarnya sedang Di Upload Dan ini sedang di convert juga Kita tunggu beberapa saat Proses convert sedang berjalan Ini kita tutup saja Oke, proses convert sudah selesai Kita download filenya Download your file Klik tulisan download your file ini Nah, ini kita pilih simpan berkas Klik ok Nah, ini file sudah di download Setelah itu kita menuju ke website Anyconf Untuk anyconf Dia lebih banyak lagi Pilihannya Ini convertnya ada berbagai macam Bisa jpeg, png, gif, pdf Dan sebagainya Jadi, di sini kita Karena Tadi Ingin Meng-convert pdf ke dwg Maka yang pertama kita pilih Choose file Klik choose file Lalu Muncul tempat penyimpanan komputer Kita pilih di mana kita menyimpan gambar Yang akan kita convert tadi Di sini Saya menyimpannya di komputer Local This Day Pilih File, klik filenya Lalu Klik open Nah, ini File sudah di upload Dan kita tekan Tombol convert Sebelum menekan tombol convert Ini di sini juga bisa dipilih Kita mau meng-convert file ini Kedalam format apa saja Ini sudah Banyak Banyak Di sini saya meng-convert Dalam format dwg Maka kita pilih Dwg Klik dwg Oke Kalau sudah Tekan tombol convert Klik Nah, ini Proses convert Sedang berjalan Tunggu beberapa saat Oke Proses convert sudah selesai Lalu kita tekan Tombol download dwg Klik tombol dwg Lalu Simpan berkas Dan tekan ok Nah, ini download sedang berjalan Karena filenya kecil Sepertinya ini sudah selesai di download Kalau sudah Kita tutup saja Jendela ini Tutup browser Oke Kalau sudah Kita pilih file yang sudah di convert tadi Di tempat mana Lokasi penyimpanan file download Kalau saya File downloadnya Saya tempatkan di Di download ini Atau Supaya lebih jelas Dia di local disk c Window Sepertinya bukan window User maksudnya User di local Computer local disk c User Nah Acer Pilih Download Nah, ini dia Sebenarnya disini sudah ada juga shortcut download Tapi Supaya untuk lebih memperjelas Saya buka di awal Klik download Nah, sudah terbuka Ini ada dua buah file DWG Yang tadinya PDF Sudah di convert Yang pertama Ini Ini dari Website penyedia jasa convert Anyconv.com Dan ini dari Website penyedia jasa SC PDF Oke, kita buka Dari Anyconvert Dengan aplikasi AutoCAD Nah, kita buka Disini saya menggunakan AutoCAD Versi 2010 Karena lebih ringan Kita tunggu beberapa saat Nah, ini abaikan saja Tekan Yes Oke, file sudah terbuka Tapi masih loading Tunggu beberapa saat Oke, ini file-nya Ukurannya belum sesuai Untuk Menampilkan semua di layar jendela komputer Kita tekan Di tombol Tekan Z Di tombol komputer Tekan Z Lalu tekan Enter Lalu tekan E lagi di tombol komputer Tekan Enter lagi di tombol komputer Anda Nah, ini Sudah selesai Tapi ini Bentuknya Rotasinya Tidak sesuai Oke, tidak masalah Kita buka lagi File yang dari SCPDF.com Kita buka File dari SCPDF.com Klik Dua kali secara cepat Oke Ini file sedang loading Kita tunggu beberapa saat Nah, sudah selesai terbuka Tekan lagi supaya Memenuhi semua layar kerja Komputer Tekan Z Di keyboard Tekan Enter Tekan E Lagi di keyboard Tekan Enter Nah, sudah Bisa kita lihat Perbandingannya Ini Yang pertama Dari SCPDF Dia Bentuk rotasinya Sudah sesuai Lalu dari Anyconf Bentuk rotasinya Belum Belum sesuai Tetapi Filenya sudah Berwarna Oke, untuk menyesuaikan Rotasi Kita Blok semua ini Kita blok semua Gambarnya Lalu kita rotasi Tekan RO Pada Keyboard Lalu tekan Enter Nah, setelah itu Pilih titik acuan Di sini saya memilih Titik acuan Di sini Lalu saya Arahkan Ke sini Lalu Tekan 90 Maksudnya 90 derajat Untuk rotasinya Tekan 90 Tombol Di tombol Keyboard Laptop Anda 90 Untuk merotasi 90 derajat Tekan Enter Kalau sudah Nah, ini dia Sudah Terotasi Sebesar 90 derajat Sudah Sudah Kembali Seperti Rotasi Awal Di file PDF Nah, kalau ini Kelebihannya Sudah berwarna Tetapi Rotasinya Tadi tidak sesuai Kalau ini Tidak berwarna Di scpdf Nah, bisa kita lihat Layar Nah, ini di scpdf Layarnya Cuman ada Tiga buah Sedangkan di Anycon Layarnya Bisa kita lihat Ada beberapa Layar Meskipun Nama layarnya Hanya kode-kode Huruf dan angka Nah, untuk Filenya Bisa kita lihat Untuk Angka-angkanya Dia terbentuk Dari garis Tidak angka langsung Dan untuk Dimensinya Juga Tidak menyatu Dengan angka Selanjutnya Untuk Garis-garis Biasa Nah, Dia menjadi Dua Garis Seharusnya Ini satu garis Untuk tulisan juga Semua Berbentuk gambar Tidak yang langsung Dari tulisan Gambar Gambar dari Line Atau garis Nah, garisnya Menjadi double Tidak satu Lalu Kita lihat Di Scpdf Ini hasil dari Scpdf Juga Nah, gambarnya Juga Dari Terbentuk Dari Kalau ini Gambarnya Terbentuk Dari Arsiran Nah, ini Dari Arsiran Begitu juga Garis-garisnya Ini seharusnya Garis Line biasa Satu Tapi malah Terbentuk Garis Arsiran Jadi Ada sedikit Perbedaan Ada kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Antara dua Website Penyedia Jasa Converter Online Ini Oke, kalau Sudah Sekarang kita Mau melihat Apakah gambar Ini Sesuai dengan Ukuran Aslinya Disini Kita lihat Acuan Misal gambar Ukuran 3,00 Ini Kita lihat Ukurannya Untuk melihat Ukuran Apakah Sesuai Ukuran Asli Kita tekan Perintah D A L D A L Pada Keyboard Lalu Tekan Enter Pada Keyboard Lalu Pilih Titik Acuan Dia Harus Di Tengah Ini Di Endpoint Di Point Tengah Ini Jangan Di Sebelah Sini Atau Sebelah Sini Harus Di Tengah Ini Supaya Ukurannya Kita Terukur Dengan Tepat Kalau Sudah Tepat Di Tengah Ini Klik Lalu Arahkan Lagi Ke Garis Selanjutnya Harus Di Tengah Jangan Di Pinggir Sini Atau Sini Harus Di Tengah Nah Kalau Sudah Klik Maka Bisa Kita Lihat Ukurannya Ini Tiga Kita Lihat Ukurannya Nah Ukurannya Tidak Sesuai Ini 54,731 Tidak Sesuai Bagaimana Dengan Hasil Convert Dari SCPDF Kita Lihat Juga Apakah Sesuai Ukurannya Disini Tiga Ini Kita Ambil Acuan Kita Tekan Lagi D AL Pada Keyboard Lalu Tekan Enter Lalu Klik Harus Di Tengah Ini Harus Di Tengah Tepat Jangan Di Kekiri Atau Kanan Nah Kita Lihat Apakah Sama Nah Tidak Sesuai Juga Ternyata Tidak Sesuai Juga 54,73 Sedangkan Aslinya 3,00 Oke Untuk Menyesuaikannya Maka Kita Akan Mengatur Skalanya Terlebih Dahulu Ini Dua-Dua Baik dari SCPDF Maupun dari Anyconf Tidak Sesuai Skalanya Untuk Menyesuaikan Skala Oke Langsung Saja Yang Pertama Dari Anyconf Ini Kita Sesuaikan Skalanya Tekan Perintah SC Pada Tombol Keyboard Computer Anda Setelah SC Tekan Enter Lalu Block Semua Gambar Seperti ini Oke Sudah Di Block Selanjutnya Tekan Enter Pada Keyboard Setelah Itu Kita Pilih Titik Acuan Referensi Disini Saya Memilih Yang Garis Acuan Ini Tadi Tiga Ini Dari Sini Ingat Harus Tepat Di Sini Di Tengah Jangan Di Pinggir Kiri Sini Atau Kanan Sini Nanti Tidak Sesuai Pilih Ini Sudah Sudah Ada Terus Endpoint Maka Sudah Tepat Klik Arahkan Kesini Lalu Masukkan Reference Tekan R Pada Tombol Keyboard R Lalu Tekan Enter Lalu Klik Sekali Lagi Di Garis Ini Tadi Harus Di Tengah Sehingga Muncul Tulisan Endpoint Klik Lalu Arahkan Kesini Arahkan Ke Garis Satu Lagi Arahkan Kesini Kalau Sudah Pas Di Tengah Ada Tulisan Endpoint Klik Setelah Itu Masukkan Ukuran Specific New Length Tadi Ukurannya 3,00 Maka Ketik 3,00 Sebenarnya 3 Cuma 00 Ini Di belakang Koma Tidak Berarti Tidak Apa-apa Ketik 3 Saja Tanpa Koma 00 Bisa Juga Ketik 3,00 Bisa Juga Bisa Disuaikan Saya Mengetik 3,00 Lalu Kalau Sudah Tekan Enter Oke Nah Gambar Sudah Tidak Terlihat Karena Skala Sudah Berubah Kalau Begitu Tekan Lagi Z Pada Keyboard Lalu Tekan Enter Lalu Tekan E Lalu Tekan Enter Lagi Nah Gambar Sudah Terlihat Lagi Kita Coba Mengukur Ulang Apakah Sudah Sesuai Skala Kita Tekan D A L Untuk Perintah Mengukur Enter Pada Keyboard Kita Klik Acuannya Dari Sini Lalu Kita Cocokkan Ke Ujung Sebelahnya Apakah Sudah Tepat Nah Ini Sudah Sudah Tepat Sudah Ukurannya 3,00 Sudah 3,00 Tapi Ini Angka Di Belakang Komanya 4 Angka Di Belakang Koma Sedangkan Aslinya 2 Angka Saja Bisa Kita Atur Di Pengaturan Dimensi Nantinya Kalau Ini Bisa Kita Coba Juga Tekan D A L L L L Ini 1,50 Tekan Di Sini Lalu Kesini Oke Kita Arahkan Kebawah Setelah Diklik Di Kedua Sisi Kita Arahkan Kebawah Supaya Tidak Berhimpitan Tulisan Angkanya Nah Nah Ini 1,50 Sedangkan Ini 1,4988 Sebenarnya Ini Sudah Sesuai Cuman Karena Ini 4 Angka Di Belakang Koma Maka Menjadi 1,4988 Kalau Kita Buat 2 Angka Maka Akan Menjadi 1,50 Oke Coba Kita Atur Menjadi 2 Angka Ketik D Perintah D Pada Keyboard D Atau Dimension Style Pada Keyboard Kalau Sudah Ketik D Pada Keyboard Tekan Enter Lagi Maka Akan Muncul Kotak Dimension Style Manager Lalu Pilih Modify Klik Modify Lalu Disini Divide Untuk Ukuran Saya Rasa Ukuran Huruf Sudah Tepat Sudah Sesuai Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Kecil Lalu Di Primary Unit Nah Disini Kita Atur Precision Ini Kita Buat Dua Angka 0,002 Angka Di belakang Koma Kalau Sudah Tekan OK Close Nah Ini Belum Terlihat Juga Coba Kita Hapus Mungkin Belum Mengikuti Kita Buat Ulang D A L Enter Formatnya Tadi Tidak Mengikuti Tapi Biasanya Terkadang Langsung Mengikuti Tidak Tentu Juga Oke Sudah Kita Lihat T D A L Lagi Tekan Enter Pilih Lagi Dari Ujung Ini Ke Sini Apakah Sudah 1,50 Oke Nah Sudah Oke Sudah Tepat Tadi Ini 1,4 Sekian Sekian 49 Sekian Sekian Karena 4 angka Di belakang Koma Sedangkan Ini Sudah Tepat 2 angka Di belakang Koma Sesuai 1,50 1,50 3 Lalu Bisa Kita Lihat Lagi Untuk Yang Lainnya Masal Dari Sini Kesini Ini 8 Ata Sudah Benar Kita Coba D A L Enter Kita Klik Di sini Lalu Kita Klik Lagi Ke ujung Sini Nah Bisa Kita Lihat Ini Sudah 8,00 Sudah Sesuai Coba Kita Lihat Yang Disamping Ini 2,20 D D A L Enter Kita Pilih Acuan Disini Lalu Kita Bawa Garisnya Disini Oke Sudah Sesuai 2,20 2,20 Dan Ini Kita Coba Yang Terakhir Sudah Tepat D A L Enter Oke Ini Bisa Kita Lihat 2,73 Ini Juga 2,73 Oke Berarti Ini Skalanya Sudah Sesuai Dengan Gambar Asli Ini Gambar Konversi Dari Website Anyconf Warnanya Mengikuti Sesuai Warna Asli Gambar Lalu Bagaimana Dengan Dari SC PDF Ini 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 Sudah Kita Cek Skalanya Tidak Sesuai Untuk Menyesuaikan Skalanya Juga Sama Seperti Gambar Menyesuaikan Skala Dari Gambar Anyconf Tadi Yang Pertama Kita Tekan SC Pada Keyboard Lalu Tekan Enter Lalu Kita Block Semua Gambarnya Ini Nah Kalau Sudah Tekan Enter Lalu Kita Pilih Titik Yang Menjadi Acuan Misal Di 3 Ini Harus Di Tengah Ini Harus Endpoint Lalu Ketik R Untuk Referensi Enter Klik Lagi Disini Lalu Disini Masukkan Specify Lang Ini Ini 3,00 Jadi Kita Ketik 3 Titik 00 Kalau Di AutoCAD Ini Koma Menjadi Titik Jadi Kita Tekan 3,00 Tekan Enter Nah Ini Skala Sudah Berubah Bisa Kita Cek Ukurannya Tekan DAL Pada Keyboard Tekan Enter Klik Disini Lalu Arahkan Kesini Oke Sudah 3 Juga Ini Sudah 3 Bagaimana Dengan 1,50 Ini Kita Tekan DAL Enter 1,50 Apa Sudah Sesuai Nah Ini Sudah Sesuai Juga Tapi Ini Terlalu Besar Ukuran Hurufnya Bisa Kita Kecilkan Di Dimension Style Ketik D Pada Keyboard Tekan Enter Lalu Pilih Modify Lalu Pilih Tab Fit Disini Lihat Use Overall Scale Of Disini 1 Kita Buat Menjadi 0,1 Sudah Tekan OK Close Nah Ini Sudah Ya Ukurannya Sudah Tidak Terlalu Besar Lagi Sudah Hampir Menyerupai Ukuran Huruf Asli Kita Ulang Lagi DAL Nah 3 DAL Enter Sudah 1,50 Lalu Untuk ukuran Di samping Ini Bisa Kita Cek DAL Enter Pada Keyboard Klik Disini Klik Ke Ujungnya Lagi Nah Sudah Tepat 2,20 Atau 2,2 Ini Angka Nol Di belakang Koma Tidak Terbaca Bisa Kita Atur Juga Di Dimension Style Nanti Supaya Terbaca Menjadi 2,20 Lalu Kalau 2,73 Ini DAL Tekan Pada Keyboard Lalu Enter Lagi Pilih Dari Sini Ke Sini Nah Bisa kita Lihat Ini 2,73 Ini Juga Sudah 2,73 Untuk Masalah Angka Angka Dimension Style Ini Bisa Diatur Tekan D Enter Nah Atau Dimodify Nah Ini Ada Macam Pengaturan Ada Line Simbol Dan Panah Atau Arrow Text Nah Ini Standar Textnya Bisa Diubah Sesuai Keinginan Juga Banyak Text Ini Ukuran Textnya Juga Bisa Diubah Pengatur Nya Semua Disini Misalnya Ukuran Tinggi Ukuran Ketebalan Text Nah Ini Untuk Angka Di Belakang Komanya Juga Mau Dibuat Berapa Bisa Diubah Oke Anda Bisa Menyesuaikan Sesuai Selera Masing Di Dimension Style Ini Masalah Tentang Pengaturan Angka Dan Huruf Ini Oke Nah Ini Semuanya Sudah Sesuai Skala Sudah Kita Atur Semua Sesuai Skala Nah Ini Sudah Sesuai Skala Baik Dari Website Penyedia Jasa Converter PDF Ke DWG Website Anyconf Maupun Dari Website SIPDF Jadi Meskipun Hasil Konversi Tidak Sesuai Dengan Penggambaran Langsung Secara Manual Misalnya Pengaturannya Ini Ada Dimensi Yang Berubah Seperti Huruf Atau Angka Yang Terbentuk Melalui Line Atau Garis Atau Arsiran Tetapi Tidak Dan Sekalanya Bergeser Dan Ada Gambar Tidak Sesuai Warna Seperti Di SIPDF Dan Ininya Juga Layarnya Juga Tidak Beraturan Tapi Tidak Masalah Apabila Kita Memerukan Suatu Gambar Dalam Waktu Yang Cepat Untuk Sementara Bisa Digunakan Alternatif Ini Saja Kalau Waktu Sudah Tidak Mepet Lagi Maka Bisa Kita Gambar Lagi Secara Manual Agar Lebih Terlihat Rapi Dan Jelas Gambarnya Jadi Ini Hanya Untuk Acuan Gambar Saja Mungkin Bisa Dipergunakan Apabila Anda Memerlukan Gambar Yang Benar Benar Tertata Rapi Sesuai Dengan Layar Layarnya Dan Huruf Dimensinya Rapi Maka Disarankan Menggambar Ulang Secara Manual Dan Ini Hanya Sebagai Pelengkap Saja Apabila Anda Memerlukan File Dalam DWG Dalam Waktu Yang Cepat Nah Sekian Tutorial Saya Mengenai Cara Convert File PDF To Atau PDF Ke DWG Ini Dengan Menggunakan Bantuan Website Penyedia Jasa Converter Gratis Nah Mungkin Nanti Untuk Tutorial Selanjutnya Saya Akan Membagikan Bagaimana Cara Mengkonversi Langsung Gambar PDF Ini Di AutoCAD Langsung Mungkin Dengan AutoCAD Versi Terbaru Yang Pastinya Saya Belum Tahu Ini Bisa Digunakan Kalau di AutoCAD Langsung Converter Bisa Digunakan Di Versi Berapa Nanti Kita Coba Sepertinya Memang Harus Versi Terbaru Atau Dari Tahun Berapa Itu Mungkin Bisa 2012 Ke Atas 2014 Ke Atas Atau 2017 Ke Atas Nanti Kita Coba Di Tutorial Selanjutnya Oke Sekian Tutorial Saya Kali Ini Sampai Jumpa Pada Video Tutorial Lainnya